Intro Welcome back to Akuret Channel Halo, saya Wotak Pustik Bersama lagi dengan saya, Ratnoa Produk konsultan dari Akuret Di video kali ini, saya akan Membandingkan 3 absorber Yang umumnya digunakan Sebagai material kelengkap maupun Material utama dari sistem insulasi Suara, material tersebut Ada Akuret Fiber Ada Rope Wall dan juga ada Green Wall Nah, sobat akustik Video kali ini dibuat dengan tujuan Untuk mengedukasi ya, jadi bukan Untuk merendahkan atau menjatuhkan Produk lain, yuk check it out Oke, material pertama adalah Akuret Fiber, nah Akuret Fiber Terbuat dari serat Polipropylen halus dengan Beragam ketebalan mulai dari 3, 6, 8 dan 10 Millimeter, Akuret Fiber Memiliki densitas Mulai dari 100 hingga 150 kg per meter kubik Akuret Fiber juga telah Teruji di Laboratorium Internasional dan memiliki Sertifikat bebas alergi Bebas bahan beracun, fire resistant Serta tidak menyerap air Lalu material kedua ada Rope Wall Nah, Rope Wall ini terbuat dari Serat mineral ringan Dengan beragam densitas Mulai dari 30 hingga 120 kg per meter kubik Material Rope Wall ini juga Efektif dalam meredam suara dan juga Termal Material ketiga ada Green Wool Green Wool terbuat dari Polyester Fiber Dengan densitas Mulai dari 24 hingga 30 kg per meter kubik Warna yang hijau menunjukkan Bahwa Green Wool ini Merupakan material yang aman Serta ramah lingkungan Nah, sobat akustik Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa banyak sekali terjadi Kasus kebakaran pada gedung Nah, kebakaran bisa terjadi Karena api yang merambat Dengan sangat cepat Oleh angin yang berhunggus Oleh sebab itu Setiap gedung Perlu dipasangkan Material yang bersifat Fire resistant Sehingga api Mampu dicegah Dalam perambatannya Maupun Memperlambat Perambatannya Oke, tanpa berlama-lama lagi Yuk kita demokan Ketiga material ini Dari berbagai jenis aspek Mulai dari Kemampuannya dalam Meredam suara Kemampuannya dalam Mencegah perambatan api Dan lain-lain Yuk kita mulai Oke, demo yang pertama Kita akan coba Lihat performa Tiap material Dalam meredam suara Kita akan gunakan Sumber suara Pink Noise Yang akan terumpur Oleh arah musuh Di depan Lalu kita akan coba Pasangkan Pertama Api fiber Dan Sedihkan diri Penggunaannya Oke Kemudian kita Ganti dengan Kepul Oke Kemudian kita ganti dengan Kepul Oke Kemudian kita ganti dengan Dari demo tadi Kita bisa lihat bahwa Kemampuan si fiber Akurat fiber Dengan rock wool Dalam meredam suara Memang hampir sama Cuma disini yang membedakan Adalah ketebalannya Jadi dengan akurat fiber Yang hanya memiliki Ketebalan 1 cm Ternyata Mampu meredam suara Sebaik rock wool Yang tebalnya itu 5 cm Untuk hasilnya Nanti akan dirangkum Di akhir Sekarang kita lanjut Ke demo yang kedua Demo yang kedua Kita akan coba Dari segi Material ini Menghambat Perambatan api Kita mulai dari Yang pertama Accurate fiber Jadi untuk yang pertama Accurate fiber Memang apinya Tidak merambat Hanya saja Memang kalau Terlalu lama Kena api Dia akan Berkurang Atau hilang Perlahan Yang pertama Kalau untuk rock wool Kalau saya lihat Memang dia Sedikit Merambatkan api Walaupun dia tidak Tidak separah Itu ya Dalam merambatkan api Nah Memang disini Rock wool Lebih baik ya Dalam Mencegah Perambatan api Dia memang tidak Merambat Dan juga tidak Hancur Tapi memang hanya Ditunjukkan oleh Hitam gini Jadi kayak gosong gitu Jadi rock wool Memang cukup baik Dalam hal Fire resistant Lalu untuk Material yang ketiga Green wool Kalau kita coba Bakar Jadi kalau dia Terlalu lama Kena api Materialnya lama-lama Akan habis Seperti itu ya Kurang lebih Untuk hasil Rampuannya Nanti bisa Dilihat di akhir Sekarang kita lanjut Ke demo yang ketiga Nah untuk demo yang ketiga Kita lihat Gimana Material ini Dalam Menyerap air Apakah dia Menyerap atau tidak Kita mulai dari Material pertama Yaitu Accurate Fiber Mulai dari Material yang pertama Accurate Fiber Kalau kita coba Tuangkan air Di atasnya Jadi disana Airnya Tidak Terserap Ke dalam material Coba kita Tuangkan Lebih banyak lagi Jadi dia Memang Tidak Menyerap Air Sifatnya Oke kita lanjut Ke material yang kedua Yaitu Rockwool Oke untuk rockwool Kita coba Tuangkan air Di atasnya Dan yang terjadi Adalah Material rockwool ini Dia tidak Menyerap air Oke Kita lanjut Ke material Yang ketiga Yaitu Greenwool Dan apa yang terjadi Ternyata Si greenwool ini Sifatnya adalah Menyerap air Jadi airnya Langsung Terserap Ke materialnya Ya Jadi langsung Terserap Oke Demo yang keempat Adalah Tentang Rontok Tidaknya material ini Dan juga Menyebabkan Gatal atau Tidaknya Material-material ini Kita mulai dari Accurate Fiber Dari segi Kerontokan Kalau saya coba Tarik-tarik Gini ya Material ini Tidak mudah Rontok Kalau saya Gosokkan ke tangan Juga dia Tidak menyebabkan Gatal Ya Gitu Kalau untuk Rockwool Kalau saya Tarik-tarik Gini Ya Dia ada Rontok-rontoknya Gitu Mohon maaf Saya tidak berani Gosokkan ini Ke tangan saya Karena ini Saat dipegang Aja Sudah berasa Banget Ada Serabut-serabut Yang nempel Di tangan saya Jadi Kalau terlalu lama Megang ini Apalagi sampai Digosokkan Itu bisa Menyebabkan Gatal Jadi hati-hati Kalau megang Rockwool Oke Untuk yang ketiga Green wool Kalau saya coba Tarik-tarik Gini ya Ini juga ada Tapi Untuk Sifat materialnya Dia tidak Menyebabkan Gatal Karena Green wool ini Merupakan Salah satu Material yang Ramah lingkungan Nah Sobat akustik Sekian Video demo Dari saya Jadi Memang Setiap Material itu Memiliki Kelebihan Maupun Kekurangan Tergantung Dari Kitanya Bijaknya Kita Memilih Material yang Mana Dan yang Seperti Apa The choice Is yours Oke Sobat akustik Jangan lupa Like Subscribe And share Channel ini Supaya kita Makin semangat Untuk bikin Konten See you Next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax